Di seri kali ini kita akan bahas mengenai input data pada Excel, salah satunya adalah autofill. Autofill merupakan salah satu fitur pada Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sel berdasarkan pola tertentu dari data sel yang lain. Nah, biasanya autofill ini digunakan jika ingin membuat data berurutan dan mengkopi rumus dan fungsi pada Excel. Ya, misalnya saja jika saya punya data seperti ini. Jadi, sebagai contoh jika kita ingin membuat nomor secara berurutan dimulai dari angka 1, secara manual kita bisa menulis seperti ini, misalnya 1, kemudian dibawahnya 2, lalu dibawahnya 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan autofill kita bisa membuat data angka yang berurutan. Dengan cara menulis nilai awal, misalnya 1, kemudian kita arahkan kursor di bagian sudut kanan bawah pada sel, tepatnya di titik ini, sampai kursornya berubah tanda plus seperti ini, kemudian klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian kita tarik ke bawah sesuai jumlah nomor yang diinginkan. Kemudian lepas tombol kiri pada mouse, kemudian kita pilih autofill, kemudian pilih fill series. Nah, secara otomatis Excel akan membuatkan data angka secara berurutan, itu mulai dari angka 1 sampai 10. Dan tentu bukan cuma data angka saja yang bisa kita buat secara berurutan, tapi kita juga bisa membuat data text secara berurutan menggunakan autofill. Misalnya nama hari, misalnya disini kita mulai hari minggu, hal yang sama kita lakukan, yaitu mengarahkan kursor di bagian sudut kanan bawah pada sel, tepatnya di titik sudut ini, sampai kursornya berubah tanda plus seperti ini, kemudian klik dan tahan tombol kiri pada mouse, dan kita tarik ke bawah seperti ini. Set, maka secara otomatis Excel akan membuatkan nama hari secara berurutan, yaitu mulai dari hari minggu, senin, selasa, rabu, kamis, dan seterusnya. Dan kita juga bisa membuat nama bulan secara berurutan, misalnya kita mulai Januari, kemudian kita gunakan autofill, klik, kita tarik ke bawah seperti ini. Secara otomatis Excel akan membuatkan nama bulan yang berurutan, digunakan Januari, Februari, dan seterusnya. Dan untuk data tanggal, satu tips, jika kita ingin membuat atau munculkan tanggal pada SEO untuk hari ini, bulan ini, dan tahun ini, tekan ctrl titik koma pada keyboard. Maka secara otomatis Excel akan membuatkan atau munculkan tanggal hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Kemudian ini kita gunakan autofill untuk membuat data tanggal secara otomatis atau secara berurutan. Nah, dimulai dari tanggal 23, 24, 25, dan seterusnya. Nah, autofill tentu bukan cuma digunakan untuk membuat data secara berurutan, tapi selain daripada itu, kita bisa menggunakan autofill, mengkopi rumus dan formula pada Excel. Misalnya, di sini saya punya data angka, saya mulai 10, kemudian ini saya kopi ke bawah seperti ini. Nanti ini kita jumlakan, 10 tambah 1, kemudian hasilnya di kolom rumus dan fungsi. Nah, untuk rumus dan fungsi, ini saya akan buatkan video khusus dalam seri ini, jadi ditunggu saja di channel ini ya. Jadi, ceritanya di sini kita ingin jumlakan, 10 tambah 1, kemudian hasilnya nanti di kolom rumus dan fungsi. Dalam penulisan rumus dan fungsi pada Excel, ini kita awal dengan sama dengan, kemudian kita klik nilai pertama yang ingin dijumlakan, kemudian tekan tombol plus di keyboard, itu tambah, kemudian klik nilai kedua yang ingin dijumlakan, kemudian tekan tombol enter, itu hasilnya 11. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil 11 tambah 2, 12 tambah 3, dan seterusnya, ini tinggal kita menggunakan autofill, ini kita tarik ke bawah seperti ini. Maka hasil otomatis, Excel akan menjumlakan 11 tambah 2, itu 13, 12 tambah 3, itu 15. Jadi, begitu mungkin penggunaan autofill pada Microsoft Excel. Nah, dengan menggunakan autofill, ini akan menghemat waktu kita dalam meng-input data pada sel di Excel. Jadi, autofill ini selain untuk membuat data secara berutan, kita juga bisa meng-copy rumus dan fungsi dalam satu ring pada Excel. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan, satu lagi, jangan lupa subscribe.